Belasan anggota Polres Bangka Selatan terjaring operasi penegakan disiplin anggota yang dilakukan oleh Propam Polres Bangka Selatan. Kepolres Bangka Selatan, AKBP Joko Isnawan melalui kasih Propam, AKP Henry Amor mengatakan, target sasaran ini yakni seluruh personel Polres yang hendak masuk ke dalam Mapolres. Ada pun yang diperiksa oleh Propam yakni berupa kelengkapan surat-menyurat kendaraan yang dimiliki oleh anggota Polri, khususnya Polres Bangka Selatan. Dari hasil operasi yang dilakukan, setidaknya ada 18 personel yang terjaring operasi dan diberikan sanksi teguran untuk segera melengkapi surat-menyurat yang telah mati. Tujuan dari operasi penegakan disiplin ini agar anggota menjadi lebih disiplin terlebih dahulu sebelum melakukan penertiban di tengah-tengah masyarakat. Baik, pada risuasa kita dari Propam Polres Bangka Selatan melaksanakan GATP di lingkungan Polres Bangka Selatan yang sasarannya seluruh anggota Polres Bangka Selatan. Terkait dengan kegiatan GATP tersebut, kita melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan-kelengkapan yang dimiliki oleh anggota, terutama yang membawa kenderaan. Kita lakukan pemeriksaan, dari hasil kegiatan itu kita temukan dari keseluruhan anggota yang kita lakukan pemeriksaan ditemukan 18 pelengkapan. Selain itu, KASI Propa mengatakan kegiatan operasi penegakan disiplin ini akan dilakukan rutin setiap 3 bulan sekali. Oleh karena itu dirinya mengimbau anggota untuk melengkapi surat-menyurat diri, baik itu KTA, SIM, atau kelengkapan lainnya. Dari Tobo Ali, Bangka Selatan, Eko Septento Rashim, TVRI Bangka Blitung melaporkan.